Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi shadiqom disini apa kabarnya teman-teman sahabat dan saudara-saudaraku semoga sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan garis merah pada browser yang biasa kita ketikan HTTPS ya di browser dan ada garis merah atau tanda tidak aman pada browser yang ingat yang ingin atau situs yang ingin kita kunjunginya contohnya bisa kita lihat seperti ini ya contohnya sobat situs yang kita tuju ada garis merah atau tulisannya merah ya jadi disini ini cara untuk mengakses ini apabila anda merasa situs ini aman untuk anda maka anda tinggal klik lanjutkan ya tapi jika anda merasa ragu situs ini berbahaya maka jangan di klik ya jadi mending tutup aja ya untuk situs ini situs yang ingin anda tuju karena contoh yang saya berikan ini merupakan situs yang tidak berbahaya makanya disini saya beri contoh ya kita klik pada lanjutan lalu kita akses lanjutkan ke situs ya klik di bagian ini ya setelah kalian mengklik lanjutkan maka secara otomatis anda akan dibawa ke situs yang akan anda tuju jadi demikian ya tutorial kali ini dan jika anda ingin ingin mengakses sebuah website atau situs perhatikan tandanya ya jadi menurut Google yang amannya itu yang memiliki tanda gembok ya dan sementara website yang ada garis merah atau tulisan merah pada HTTPS merupakan website yang sudah dilabel oleh Google Chrome tidak memiliki sertifikat SSL sebagai not secure sehingga Google menyarankan agar tidak mengunjungi website yang berlabel tersebut oke di sini kita akan coba memperbaikinya ya kita klik pada tiga di ujung kanan ya kita pilih setelan lalu klik pada keamanan dan privasi lalu klik pilih keamanan scroll kebawah kita pilih bagian ini ya pilih Google public DNS ya seperti ini lalu kita kembali ke halaman website yang tadi ya yang HTTPS yang warna merah penulisannya jika masih ada tanda merah maka berarti permasalahannya ada pada websitenya ya oke di sini kita lihat sertifikatnya sudah baru ya dan dia spirit tahun 2023 jadi tidak ada masalah dalam sertifikatnya oke di sini kita close yang bagian ini ya jadi seperti itu ya sobat jadi permasalahannya ada pada website seperti biasanya untuk SSL gratis pada sebuah website itu jangka waktunya cuma 30 hari jadi 30 hari setelah itu akan habis ya akan muncul tanda merah seperti yang ada pada video jadi di sini setelah kita tes ternyata ada kesalahan ada pada pengguna website ya karena sudah kadaluarsa sertifikatnya atau penggunaannya oke demikian oh ya cara ini saya gunakan di Windows 10 ya untuk di Windows 7 caranya juga beda ya cara penyelesaiannya harus download dulu sertifikat SSL nya oke demikian ini ya sobat caranya oke demikianlah tutorial kali ini ya sobat jadi jika Anda ingin mengakses sebuah situs dan ingin tetap melanjutkannya cara-caranya seperti yang seperti pada video yang telah saya perlihatkan tadi ya demikian tutorial kali ini ya sobat jika ada yang kurang mohon dimaafkan dan yang terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh